Hai-hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru lagi. Judulnya adalah Europa. Game ini tuh masih baru bisa dimainkan di versi demonya. Sementara untuk rilisnya itu tanggal 17 April 2024. Ya, gue bisa tau game ini tuh tiba-tiba aja, entah dari mana. Trailer game ini tuh muncul di homepage YouTube gue. Dan pas pertama kali gue liat dari thumbnailnya itu, ini game kok kayak ada nuansa-nuansa Ghibli-nya gitu kan. Makanya gue tertarik untuk coba. Dan pas gue liat di trailernya, malah gue liatnya itu kayak Zelda BOTW atau enggak Zelda TOTK gitu. Feel-nya sih. Dari eksplorasinya, teksturnya, dan sebagainya tuh gue merasanya sih mirip-mirip Zelda gitu. Mungkin kayak Ghibli yang ditridikan mungkin ya. Penasaran sih sebenarnya, pengen coba. Apakah memang semirip itu atau enggak? Game ini tuh baru bisa kalian wishlist di Steam dulu ya. Gue nggak tau apakah ada rencana untuk ngerilisnya ke konsol ataupun platform lain. Gue juga belum tau tentang itu. Sejauh ini sih baru bisa di wishlist di Steam doang ya. Jadi ya, gue mainnya pake PC. Untuk developernya sendiri ini namanya adalah Helder Pinto. Dia yang bikin gamenya kayaknya sih soalnya di tagline-nya itu A Peaceful Game of Adventure, Exploration, and Meditation by Helder Pinto. Jadi ya kayaknya sih gue bakalan lebih banyak untuk ngeksplore kemana-mana. Dan sepertinya video ini akan panjang dan uncut. Nggak ada potongannya. Karena di demonya ini tuh gue pengen keliling, liatin semuanya. Jadi gue pengen ngecek segala macem ya. Apakah bener secantik itu atau enggak. Dan ini salah satu game yang gue tunggu juga. Soalnya sih, sepertinya sih bakal menyenangkan ya. Tapi kalau dari genre-nya mungkin ini platformer sih. Biasanya tuh gue agak kurang baik pengalamannya dengan platformer. Tapi kita coba aja. Mudah-mudahan nggak terlalu sulit. Juga sesuai dengan apa yang ditawarkan. Yaitu kita bisa merasakan ketenangan untuk mainin game ini. Yang mana itu diperlukan banget sih. Buat orang-orang yang mungkin udah stress sama kerjaannya tiap hari. Butuh game yang menenangkan. Sepertinya mungkin ini cocok. Nanti kita lihat aja gimana impresi awal gue untuk game Europa ini. Sekarang kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Oke, ini untuk tampilan menunya ya. Di awal. Gue cek-cek option dulu. Audio. 100-100-100. Oke, display. Gue cek cepet aja. Sip. Unlock. Grafiknya oke. Udah paling tinggi semua. Bentar audionya agak kekencangan sih di gue ini. Gue turunin dulu ya. Oke. Kayaknya 75 pas. Cuman kok ini tampilan UI menu-nya kok jelek banget ya. Kayak kurang oke udah. Kayak kurang masuk gitu. Jadi kita coba new game aja ya. Coba untuk menimbulkan apa yang akan terjadi untuk pergi tidur dan tak pernah bangun. Sekarang mencoba untuk menimbulkan apa yang akan terjadi untuk bangun. Cepet banget. Jadi ini kayak kata pengantar kita untuk mainin game ini ya. Supaya feel kita tuh bisa ngerasain game ini berbeda. From time to time, I ask myself. Is it possible to miss something you've never known? Let me rephrase. Is it possible to be homesick for a place you've never been? Nah, oke. Beneran widescreen. Ya ini gue rekaminya widescreen sih. Jadi... Oh, kameranya fix sih. Bentar, ini dia karakter kita nih. Tidakku. Hmm? Aku nilai di Tidak. Tapi aku pikir aku sudah sakit untuk Europa selama hidupku. Oh, Europa tuh nama tempatnya ini ya? Bentar, gue kan pake baju merah kan? Karena gue pengen miripin sama karakter ini ya. Tapi ternyata dia gak pake baju merah. Dia pake baju gelap ternyata. Dan mukanya ternyata... Kok kayaknya agak beda deh sama yang gue liat di trailer? Ya gak sih? Atau perasaan gue doang? Ini Adam siapa ya? Kita ngikutin petunjuknya itu kayaknya sih. Dia lompatnya kayak gravitasnya ada perbedaan gitu sih. Nah, oh ini baru bisa nih. Wah gila sih ini. Cantik banget ya? Kayak sih gue bakalan lama deh mainin demo ini. Gue akan mengagumi keindahannya dulu sih. Ternyata ini tempatnya tempatnya namanya Europa ya? Sesuai judulnya. Tadi ya gue bingung sih kenapa nama game itu Europa gitu. Masih bisa menembus tembok. Masih bisa menembus tembok. Eh, tembok batu. Oh, makin ke atas. Anginnya makin kenceng ya. Kita gak boleh kesitu. Oke, 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 oke. Oh, ini sih emang keliatan kayak Zelda banget ya? Zelda BOTW. Dia bisa selancar gitu. Oke, oke, oke. Ya, kita diarahin ke sana dulu ya. Tapi gue kepo gitu pengen keliling-keliling sebenarnya. Hold spacebar untuk charge power jump. Tuh, liatin. Wow. Ini awan-awannya kenapa agak kayak buih ya? Enggak kayak awan. Awan yang di bawah ya. Kalau yang di atas sih kayak awan beneran. Tadi gue pikir tuh... Enggak bisa widescreen. Soalnya pasti kalau main game ini widescreen tuh cocok banget sih. Invisible wall. Oke, itu desanya kayaknya. Bisa manjat pohon banget. Dia bisa merosot gitu ya? Lucu banget. Kalau masuk air... Gak apa-apa, aman. Ini apa ya? Teknologi apa ini? Oh, ini ada... Kura-kura. Widih. Wah. Eh, gak berhenti-berhenti loh. Ini ada kura-kura Galapagos kali ini. Halo. Nebeng dulu. Nebeng kura-kura. Banyak kapan sampenya ya? Ini apa nih? Kita jadi anak bandel. Eh. Eh, kok gak sampai? Emang gak bisa kah? Coba-coba-coba. Gue iseng dulu. Eh, di belakang ada apa tuh tadi? Oh, itu. Musiknya juga musik-musik kayak... Meditasi gitu ya. Ini tadi gue liat ada yang bercahaya. Nah, apa nih? Kok satu dari tujuh emerald? Oke. Berarti ada hidden item juga ya. Gak ada yang bisa kita interaksi. Oh, ini bisa. Terus? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak tahu. Gak tahu, tadi kayak foto gitu sih. Oh, ya. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Is it possible to be homesick for a place you've never been? I was born on earth, but I think I have been homesick for Europa my whole life. I'm writing this from the island. The view from up here is like nothing else I've seen. By the time you read this, I'll be gone. And the world will look very different than how it does now. But the island should still be there. They built this thing to last. Come to the island if you ever get lonely. Come here and think of me. Wow, there's a lot. Maybe we're going to collect it. Maybe. I'm curious. How did the parents look different? beda deh banyak ya mata anaknya kok kayak kayak robot gitu dan ini kakinya kayak kaki nggak ada yang bisa di-interact terus gua nggak bisa Oh kalau disini nggak bisa lompat ya Oke udah itu aja Oh ada beberapa tempat yang kameranya fix gue suka sih sama game ini baru awal-awal sih atau apakah gue terkecepetan untuk mutusin rusak-rusai pada kabur enggak bisa kita samperin tapi emang ada perasaan tenang gitu sih untuk maininnya ini ada kelinci dia juga kabur nggak ada yang bisa kita dekatin nih it has surpassed my expectations in every way this place I don't know what I expected they've given me a few days to adjust but I can't make my mind believe that this is real the air taste like water and the water taste like wine the gardeners have turned this place into a paradise Wow hebat banget ada tempat kayak gini ada kura-kura lagi satu-satu yang bisa kita deketin so dia lambat gua nggak animal abuse kan ya aman lah Oh tadi di atas juga ada ya gua nggak ngeliat sebenernya mereka agak nggak bisa di deketin nggak bisa di interact juga harusnya kalau ada game yang menenangkan kayak gini sih gua pikir harusnya binatangnya itu bisa dipet terus nanti eh semakin sering kita ngepet ngepet ya bukan ngepet semakin kita sering ngepet itu ada kayak indikatornya gitu loh jadi hewan-hewan lain nggak kabur dari kita malah tenang gitu kita lanjutin perjalanan eh lupa gua ntar gua hold dulu space-nya oh glidingnya gitu ya Oke 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 gue pengen coba lagi nih kupu-kupunya ngikut nih nggak nyampe yaudah sini sini musiknya bahagia banget game main game ini bahagia banget game main game ini ketemu lagi kenapa ini ditutup tempat saya indah ini padahal lu pengen ke atas nggak bisa seperti ini sih nggak bisa ke atas gua jadi inget questnya zilda yang itu deh yang di mana ya hutannya korok ya kalau nggak salah ya yang kita jalan-jalan-jalan kalau salah arah kena angin kayak gitu terus ngulang dari awal ada yang ketinggalan lagi nggak udah-udahan sih nggak ada ya kita bisa nge-gliding gini nih kalau kita teken spacebar kelinci dan kita kayaknya sih tugasnya ngumpulin potongan-potongan kertas ini eh sobekan-sobekan kertas eh sorry kayaknya sih ada sesuatu yang terjadi sama bumi ya tapi kata-kata scene itu kayaknya agak ambigu deh menanjaknya agak capek ya tapi kalau turunnya cepet aku pengen nyoba nah asik banget ini juga skateboard main skateboard oh ada oke tiga dari tujuh mudah-mudahan sih bisa ketemu semua ya bentar lu nanti lu pengen ngecek-ngecek dulu kalau bukan arahnya kita dipaksa didorong sama angin nih aku nggak tahu sih ini apakah bisa masuk ke sini nggak bisa ternyata nah sepertinya udah nggak ada tempat lain lagi kita interak apa nih oh nggak buka pintu api biru cantik banget sih ini eh 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 lepah apa ke penyucet gue nggak tahu sih ini jitter-jitter shadow-nya karena kemampuan kemampuan PC gua atau enggak seolah kayak gerakannya nggak wajar gitu sih tapi ini udah mulus cantik widi ada burung juga ya kirain kupu-kupu doang tadi gila gila emang menenangkan banget sih ini muka bocahnya kocak banget sih kayaknya ini pintunya gede-gede apakah orangnya besar-besar atau enggak malah sliding di tangga dia gila gila cantik banget ini turun oke oke waw indah banget sih indah huh gua gak tahu deh ini gua main berapa lama nih gua nggak tahu deh nih gua main berapa lama nih belum ada emerald lagi ngos-ngosan deh apa nih ngos-ngosan kasihan ini banyak screenshot-screenshot keren sih ini hai 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 Stomping creates a larger energy bubble Let's see the details Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nggak kelar kan ya? Oh itu ada meral tuh. Jangan bilang ini baru... Oh jangan-jangan sampai sini doang lagi. Ada creature-creature aja ya? Oh enggak. Untunglah. Mereka tuh nyamar eh. Pokemon eh ini. Mereka tuh machine eh. Ah kok kaya machine sih? Coba liat liat liat. Iya. Kayak robot. Kok nggak bisa? Emang nggak kesitu kayaknya sih? Tidak. 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 Smith. Tidak. Tidak. Aku penasaran sini dulu. Meskipun kaya sih bakalan nggak bisa kemari. Oh bisa Udah berat Langkahnya udah berat Oh salah Mouse kanan ternyata Lebih gede lagi Jadi kita bisa Nambah tinggi lagi ya Pas lagi terbang Ini gue gak bisa jalan lurus aja Gue harus belok-belok Seperti kita harus Nyamperin itu Gimana caranya Oh Eh tapi gak hilang Masih ada aja Ini buat richest power Tapi Kalau di dalam Di dalam ini udah full Oh naik Tadi kan dua Terus tiga Dari awalnya satu Halo Gimana lagi nih Wih pelincinya bisa jalan di air Oh itu pake Itu ya Oke 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 Nah Tiap kali kesitu Nge charge berarti Ini ya Ini kan Tiga-tiga-tiga nya nyala ya Terus kalau kita ke Eh salah Pencet Gue salah pencet Bolo Kalau kita kesini Full lagi nih Lari kan Oke saatnya kita ke atas Bisa gak ya Suara apa tuh Kurang tinggi Kurang tinggi Harusnya sini sih Oke Empat dari tujuh Ini kayak sementara Tempat tertinggi nih Gue pengen coba naik Ah 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 Oh iya gue coba pakai controller bisa ya Oh bisa Nah kan lebih enak nih kayaknya Nah lebih cinematic daripada pakai mouse Jadi tombolnya apa aja nih Oke coba ya Cara naik itu gue nih Wow Aduh-duh-duh Nggak ada fall damage ke ini Tapi dia recovery-nya agak lama loh Pas abis jatuh itu Wah seru banget ini Nah tapi kalau dia stomping itu nggak sakit Kok tadi dia bisa kayak gerak gitu dulu ya Bukan caranya Coba gue pengen ngetes dulu Ah tadi hampir tuh Oh wah Wah Ih keren banget Bentar 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 Oke 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 Cakep cakep Nah eh gak bisa capek capek ngos-ngosan banget suaranya kita ke mana lagi ya kita harus combine glide sama levitate itu untuk supaya bisa bertahan lama di udara tapi ini tiga-tiga aja ya kotaknya tadi gue udah dapet tempat ada tempat yang belum dilewatin dan kita gak perlu lompat dulu untuk mulai terbang kayak gitu langsung bisa ngabrak pohon oke RT RT itu apa sih ya ini kan dari tadi kan gue udah nyoba gue pengen liat-liat dulu ini yang tadi ya ada kupu-kupunya tuh isan ada binatang lain lagi tuh apa itu lebah ya bilang kayaknya hidup disini tuh waktunya lama banget tapi lama ya dalam arti apa ya enak lah pokoknya slow living gitu oke oke kita nyebrang ya hold A untuk glide oke eh gak nyampe lala kok hah kok gue balik lagi kok tadi gue balik lagi sih aneh banget ini apa nih oh gue pikir lebah quidditch kayak serang eh kayak serang gak kayak ya kayak lebah sih oh kalau kita nge-glay tuh gitu terus ada yang bukan kupu-kupu udah tadi tuh ada yang bukan kupu-kupu gue gak tau itu apaan oh baru judul haha Europa setelah 40 menit baru judul gak tau sih ini bikin puyeng atau enggak tapi gue sih untungnya gak puyeng ya biasanya gue tuh cepet banget puyeng mungkin karena banyak ijo-ijo-nya kali ya jadi matanya seger gitu kalau yang ini satu-satu kalau yang bulet dia langsung full gitu gitu ya gitu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi PR banget kan ya? Oh. Oke, oke. Itu main ada suara berisik burung. Oke. 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 Gak boleh. Mana tuh yang ngebantuin? Gak boleh. Gak boleh kesana. Loh. Ini bisa. Yang laman Follow. Kameranya gak enak banget. Tapi sia-sia Udah ngos-ngosan tuh bocah Terbang aja Tidak Gue diusir Nah dibalikinnya kemari Sepertinya gue men-trigger sesuatu nih Hayo lo Hayo lo Gue jadi gak bisa kemana-mana Ya kayaknya gue n-trigger sesuatu sih ini Mampus gue kejebak Mampus Tidak Tidak Ya ngebak 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 Mau ngexplore malah ngebak Ayo 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 Pergi kalian Pergi Apa Kocak banget ini Langsung gak jadi meditasi gue nih Waduh Mesti ngebak gue Mesti Restart nih Oh udah chapter 2 ternyata Tidak Tidak Oke tadi ngebak Oke tadi ngebak Jadi mesti ngulangnya dari sini Oh bisa di skip Bisa di skip sinematiknya Kan tadi udah ngeliat ya Kita langsung aja Eh ternyata cukup jauh ya Ngulangnya Cukin water, fresh air, wide open skies Everything a child deserves That's what I want for you And you'll have community too Human beings to play with and learn from and grow alongside Every person here has a different story But our futures are bound up together now Don't be scared I know they're going to love you Eh nggak sampai Jadi ada satu lagi di sana ya? Oh nggak salah Oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 doang tapi hilang oh enggak 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 hilang iya sih suaranya suara lebah oh ada dua buletan yang ngikutin gitu ya nah tadi tuh lokasinya disini nih pas disini oke kita butuh satu lagi ya bener ada cerita lagi look at the gardeners they came to this moon as mere tools to prepare for our arrival but through a thousand years they've evolved into a whole ecosystem mimicking the biodiversity of old earth i can't wait to learn more about these creatures to live among them they are family now they are family now oh thingy what kemana nih kita nyari satu orbs lagi oh ini eh udah keambil padahal gue pengen liat-liat dulu tuh gila indahnya enggak bosan sih gue enggak tahu kalian yang nonton mungkin bosan ya tapi kalau gue yang ngeliat kayak gini-gini itu gue enggak bosan asli oh itu di atas ada sesuatu tuh tapi tadi enggak bisa kesitu mungkin setelah ini kali oh tadi di atasnya sih itu oke oke tapi-tapi disini kan bisa keseberang apa ini oh bener terus ngapain kita levitate oh ini berubah warna hijau nih salah salah jalan lagi ke gue seperti salah jalan ketinggian i segitu i memang Ada banyak pertanyaan, yang paling tidak bisa dijawab di sini. Ada kesempatan bahwa kamu akan marah, atau bahwa kamu akan marah sejauh sejauh ketika kamu lebih tua. Europa adalah indah menarik, tapi ini tidak selesai. Kita cuba membuat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan. Itu akan mengambil masa, generasinya. Itu sebabnya saya menghantar kamu. Saya tahu... Saya kepencet. Oh ada kayak... Di Zelda sih. Bentuk es. Esnya Zelda itu. Ya kan? Ntar gue keliling-keliling dulu. Ternyata demonya lumayan jauh juga ya. Ini jangan-jangan udah chapter 3. Oh enggak, masih baru chapter 2. The Saga Begins. Ya kan? Ini kayak... Itunya Zelda deh. S nya Zelda. Ya kan? Ini kayak... Kameranya fix segini. Gue lupa di Zelda mana ya? BOTW ya? Yang masih pakai es. Yang pertama ya? Oh, itu dia. Emerald. Jadi... Tinggal satu lagi ya? Ya. Tinggal satu lagi. Hmm. Ada suaranya gitu lagi. Hmm. Ada suaranya gitu lagi. Hmm. Oke. Ini platform lagi. Huh? Inilah empat. sekarang kita ke harusnya ke yang itu ya sinar itu ada tempat tersembunyi lagi ya coba kita cek saya tadi bukan rusak satu-satu lagi ini dia yang terakhir ini sparkle-sparklenya bagus banget ya kita kasih itu ya yang biru-biru tadi mana ya atau itu tadi biru-birunya ya 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 biru-birunya yang tadi bener kenapa gue balik lagi oke kita coba nah ini kok batu-batunya waduh keren banget ada batu-batu melayang gitu ini harusnya sih kalau kita jatuh ke air itu ya bakalan dibantu kayaknya sih sama robot-robot yang sebelumnya itu ini gravitasinya makin makin yang dua ini ya gak tau sih tapi cuma batu itu doang yang lainnya sih tetep harusnya kalau didorong coba oh tetep jatuh tapi melayang itulah namanya hoverstone itulah namanya hoverstone itulah namanya hoverstone tidak gak bohong sih suasana hati itu jadi tenang oh apa nih kayak kuil eh kuil as i'm writing this most of the human race are still asleep on the island in a few years time you're going to join them I'll stay back here and work so that when you wake up you wake up somewhere better I don't know exactly what the world will look like all I know is that people on the home world made the mistake of not thinking past tomorrow by sending you ahead I'm staking my heart on the future oh eh salah kebalik ya kebalik ya Kayaknya malah jatuh gue Jail jail Sebenernya sih bisa pakai eh nggak bisa deh udah habis Nah kita yang benar-benar aja Kok bisa begitu ternyata Baru tau gue Kita hancurin semuanya Jadi kayak itu ya Apa? Jurusnya Neiji kok gue lupa sih? Aduh kok gue lupa lagi Gue jadi penasaran Oh itu juga nyalain Ternyata Taunya ada yang nggak boleh dipecahin Capek dah Jadi jurusnya sama kayak Neiji punya Apa ya gue lupa lagi gue search dulu Soalnya ini angkat Soalnya ini angkat Jadi ada gue mainan HP dah Gimana lama lagi? Oh kaitin ya? Neiji kaitan Ya ya kaitan Ya ya kaitan Kaitan Coba ya Kecepatan 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 Kaitan Oke Apa nih? Apa lagi nih? Oh kaitan Oh kaitan Oh kaitan Kura-kura Kura-kura ya? Eh penyu Penyu yang di dalam air itu kan Dia ngikutin pusaran airnya kalau nggak salah Tabrakin 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 Hah? Oh my god Ada creature gede ya dong Oke Siapa itu? Creature gedenya? Abis kah? Kayaknya sih abis Eh ini kayaknya itu deh Iron Giant ya? Ya abis Thank you for playing Wishlist now Oh ini trailer From time to time I ask myself Is it possible To miss something You've never known? Let me rephrase Is it possible To be homesick For a place You've never been You've never been Oh Ada puzzle nya juga ya I was born on earth But I think I have been homesick for Europa My whole life To be homesick for you And the world will look very different from how it does now Tidak ada kesempatan sekarang. Tapi islandnya harus masih ada di sana. Mereka memperolehkan hal yang terakhir. Mari ke islandnya jika kamu pernah terlalu senang. Mari sini. Dan memikirkan tentangku. Tidak tahu kenapa. Pasti kalau main game kayak gini tuh. Muka gue sumringah banget. Kelihatan dari tadi gue main. Gue happy banget sih sama game ini. Soalnya bener-bener menenangkan banget. Terus juga naratornya. Suara naratornya juga nyaman banget didengarnya. Musik-musiknya, alunan musiknya enak banget. Mungkin minusnya satu. Pas ada repetisi musiknya itu masih agak sedikit berasa ya. Jadi kayak pas mulai lagi musiknya itu. Dia enggak ada fade innya gitu loh. Jadi berasa banget kalau musiknya itu ada yang ngulang. Sayang banget sih di situ. Padahal kalau misalkan dibikin seamless lagi. Itu lebih enak lah ya. Tapi itu terjadi di beberapa tempat doang sih. Enggak di semua tempat. Oh iya gue lupa satu lagi. Menurut gue secara visual. Tampilan menu awalnya itu jelek ya. Jadi kayak. Gak tahu ya. Ini preferensi gue pribadi mungkin ya. Kayak hurufnya tuh gepeng-gepeng. Jadi kayak ke stretch. Terus juga tampilannya kayak biasa aja. Ya kayak polos aja gitu loh. Kayak developernya gak merhatiin bagian menunya itu sendiri. Mudah-mudahan sih nanti kalau udah full release. Bagian menu itu bisa dibuat lebih cantik lagi. Mungkin yang kayak gini tuh cuma sementara doang kali ya. Karena gamenya masih demo. Tapi kalau misalkan sampai rilis nanti UI dari menunya tetap kayak gitu. Menurut gue sih sayang banget ya. Itu aja sih tambahannya. Terus kalau secara visualnya juga enak banget. Nyaman banget dilihatnya. Mata tuh jadi adem gitu loh. Makanya gue bakalan main game ini lama banget sih kayaknya. Karena bakalan terhipnotis sama suasana environmentnya pastinya sih. Terusnya seperti apa yang gue liat di trailer. Bener ini emang kayak gabungan Zelda sama Ghibli aja sih. Yang mana gue keduanya suka. Gue juga mainin game-game nya Zelda yang BOTW sama TOTK. Terus gue juga nontonin film-filmnya Ghibli semua. Jadi menurut gue sih ini bener-bener satu kestatuan yang bagus banget sih. Digabungin semuanya. Udah pas tinggal nanti misteri-misteri ceritanya aja nanti yang kayak gimana. Terus gameplaynya selanjutnya kayak gimana. Kayaknya sih bakal ini jadinya tuh puzzle platformer. Yang mana kita bakalan manfaatin area-area sekitar untuk nyelesain puzzle-puzzle nya. Dan itu juga yang diterapin di serainnya Zelda sih. Ya kayaknya sih bakalan kayak gitu. Bener-bener sih puzzle-puzzle nya asik dan gak terlalu menyulitkan. Karena ini kan game yang menenangkan gitu loh. Kalau misalkan kita terlalu effort berat. Nanti malah stress yang ada. Soalnya gue mainin game ini. Demonya ini happy banget gitu. Perasaan jadi lega, tenang. Mudah-mudahan nanti pas gamenya udah rilis full. Tetep bakalan ngerasa seperti itu ya. Ya overall ini cantik banget sih. Secara impresi awal gue sih. Gue sangat merekomendasikan untuk wishlist sih. Tinggal lihat nanti harganya berapa. Mudah-mudahan gak terlalu mahal-mahal banget. Kalau gue bilang sih game ini cocok di harga 350 udah mentok lah. Mungkin kalau di atas itu agak mahal kali ya. Ya tapi kita lihat aja nanti harganya berapa. Putusan akhirnya. Soalnya sampai sekarang masih belum ada harganya. Baru masih wishlist doang. Dan dia rilis itu di April 2024. Yang mana sebentar lagi beberapa bulan lagi. Mudah-mudahan hasil akhirnya gak mengecewakan. Jadi itu dia untuk permainan gue di game Europa Demo Version. Tadi ada chapter 1 sampai chapter 2. Gak tau apakah nanti kita akan bisa lanjut ke chapter 3. Atau kita harus ngulang lagi ya. Kita ketemu di part atau chapter selanjutnya gak tau. Thank you banget udah nonton. Gue Zeno. Bye bye. Bye bye. Bye bye.